PASKA NETIZEN Netizen tergerak hatinya untuk menggalang dana karena melihat tangis Ibu Saini saat di Razia Satpol PP Kota Serang, Banten. Akhirnya kemarin dana sumbangan yang digalang netizen diberikan kepada Ibu Saini, sang pemilik warung. Diawali dari penjemputan Ibu Saini ke warung makan yang juga menjadi kediamannya di Kota Serang. Inilah tangis Ibu Saini ketika menerima sumbangan dari masyarakat luas dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu sebanyak 172 juta rupiah. PASKA NETIZEN PASKA NETIZEN PASKA NETIZEN PASKA NETIZEN Terima kasih. Terima kasih, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas bantuan dari donasi seluruh Indonesia sekitar Banten seluruhnya. Saya minta maaf atas kehilapan saya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili semua teman-teman yang terlibat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekali lagi yang mau saya ucapkan adalah bahwa bantuan ini murni mengenai kemanusiaan. Ini bukan tentang agama, ini bukan tentang politik, ini semua tentang kita kepedulian sesama. Udah semua, ya nilainya itu tadi 172. Ya rejeki dari kusti Allah yang gak disangka tiba-tiba gitu. Saya nanti mau umroh, Alhamdulillah berdua umrohnya. Saya mohon maaf sekali, saya minta tolong, gak mau jangan dimaafkan. Saya minta tolong, barangkali saya hilap. Ya seluruh masyarakat Serang, Tanggul, Banten, seluruh muslim seluruh Indonesia. Supaya saya bisa umroh. Emang itu kepengen saya. Ya, senang, senang. Ya, saya senang sekali. Ya, Alhamdulillah. Saya yang terutama, ya Alhamdulillah. Ya baguslah, berarti masih banyak orang yang peduli sama gue ini dan mungkin memang ini sudah rezekinya beliau. Mendapatkan sumbangan dan itu, ya itu rezekinya. Jadi memang ini adalah rezeki yang Allah sudah atur. Ya, itu salah satu keprihatinan secara kemanusiaan saja. Ngelihat ada orang kecil yang dirampasaknya untuk berjualan. Bak mendapat durian runtuh, di mana tiba-tiba saja mendapat uang sumbangan yang begitu besar jumlahnya, yaitu 172 juta rupiah. Ibu saya ini terharu dan menitikan air mata. Wanita berusia 53 tahun ini pun langsung menyampaikan nazarnya untuk umroh ke tanah suci bersama sang suami. Namun dari jumlah uang sumbangan yang diterima Ibu saya ini, kemana sesungguhnya sisa uang sumbangan yang seharusnya jika ditotal menjadi 266 juta rupiah. Benarkah sisa uang sumbangan yang terkumpul ternyata masih akan disalurkan kepada para pedagang lainnya yang ikut dirahzia. Ya gak tau itu yang saya tau cuman dikasih 172. Ya udah maksudnya udah tanda terima udah. Ya 172 juta dia dapetnya. Karena sisanya buat bantu yang lain juga. Buat warung-warung yang lain. Katanya seperti itu. Menerima bantuan dari masyarakat luas lantaran kejadian yang menimpanya, namun ternyata beredar kabar miring tentang sosok dan keseharian Ibu saya ini. Berawal dari foto-fotonya yang beredar di dunia maya, di mana Ibu saya ini tampak mengenakan perhiasan yang berwarna keemasan berupa anting dan gelang saat berjualan makanan. Benarkah Ibu saya ini ternyata adalah orang berada? Lantas mengapa kini perhiasan itu sudah tidak terlihat lagi menghiasi tubuhnya? Benarkah kini muncul pro kontra tentang pemberian sumbangan ratusan juta kepada Ibu saya ini? Makanya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Islam seluruh Indonesia. Semoga dibukakan pintu hati Ibu saya ini supaya tahun selanjutnya tidak berjualan lagi seperti kemarin-kemarin. Ini apa sih yang dimasalahkan? Ini warung yang ditutup, harusnya bukan dikasih uang. Warung yang ditutup, harusnya perdanya ditelaah. Bukan Ibu Eni yang dikasih uang. Ibu Eni dikasih uang tidak merubah perda. Iya dong, Ibu Eni nggak dikasih uang tidak merubah perda. Bapak Presiden Jokowi memberikan uang kepada Ibu Eni tidak merubah perda juga. Ya selesaikan secara baik-baik aja. Ya ini fenomena media sosial, fenomena media sosial yang nggak bisa disalahkan dan memang terjadi. Ibu Eni di sini adalah objek, jadi objek. Dan saya rasa, saya rasa sebenarnya menarik untuk ditelaah gitu. Karena yang banyak yang harusnya dibantu juga banyak, bukan hanya Ibu Eni doang gitu kan. Dari kisah Ibu Saini yang akhirnya menerima bantuan dana sebesar ratusan juta rupiah. Kasus dugaan suap senilai 350 juta rupiah menimpa Saipul Jamil. Apa yang membuat kakak Saipul Jamil dikabarkan tertangkap KPK kemarin. Benarkah keluarga Saipul Jamil diduga menyuap panitera pengadilan negeri Jakarta Utara terkait kasus yang dialami Saipul Jamil? Lantas inikah yang membuat Saipul Jamil yang dituntut hukuman penjara 7 tahun, justru hanya menerima 3 tahun penjara. Simak sesaat lagi, hanya di Intense. Baru difonis 3 tahun penjara atas kasus pencabulan terhadap DS, kasus baru justru menghampiri Saipul Jamil. Apa yang membuat kakak Saipul ditangkap KPK kemarin? Benarkah keluarga Saipul Jamil diduga menyuap panitera pengadilan sebanyak 350 juta rupiah untuk meringankan hukuman dari 7 tahun menjadi 3 tahun. Terima kasih telah menonton!